Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas Sesuatu yang sangat-sangat menarik Yaitu pertanyaan penting buat gebetan Saat kalian PDKT Nah saya berharap apa yang coba saya bagikan ini Dapat ngebantu teman-teman muda Supaya engkau bisa menilai Tajam dalam menilai Ini orang ini tipikal seperti apa Bagaimana orangnya Dan bagaimana dia menilai satu hubungan Dan saya berharap ini bisa ngebantu teman-teman muda Untuk engkau menemukan pasangan yang terbaik So, berikut ini pertanyaan penting Buat gebetan saat PDKT Yang pertama Cobalah tanyakan ke dia Hal apa yang paling dia tidak sukai Yang paling dia benci Atau yang paling dia buat Yang membuat dia kesal Coba tanyakan itu Jadi Waktu teman-teman menanyakan ini Ini artinya Kita menjadi tahu Apa yang dia Apa yang membuat dia Yang dia tidak sukai Kita jadi tahu Apa yang membuat Yang dia benci Kita jadi tahu Apa yang paling membuat dia kesal Nah tujuannya apa Supaya kita Jangan melakukan Apa yang dia tidak sukai Tujuannya apa Supaya kita tidak melakukan Apa yang dia benci Dan yang terakhir Supaya kita tidak melakukan Apa yang membuat dia kesal Nah inilah yang membuat Akhirnya Kemistri kalian itu Semakin kuat Karena kamu bijak dalam Bertanya Nah kemudian yang kedua Pertanyaan penting buat Gebetan saat PDKT Maka yang kedua adalah Coba tanyakan ke dia Tipekal-tipekal Seperti apa Pasangan dia Kedepannya Jadi tanya ke dia Kira-kira Kamu punya tipekal seperti apa Nanti pasanganmu kedepannya Nah kalau dia jelaskan Tipe seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah kamu bisa Menjadi bahan Pertimbangan Apa yang harus kamu perbeki Apa yang harus kamu tingkatkan Di dalam dirimu Supaya kamu sesuai dengan Tipekal dia Ini-ini penting banget Dan kamu juga bisa tahu Kalau tipekalnya itu Tidak bisa ditawar-tawar Dan itu tidak ada dalam dirimu Kamu bisa tahu Apakah lanjut Dekat sama dia Atau mundur Itu pentingnya Daripada pertanyaan itu So itu nomor dua Nah kemudian yang ketiga Pertanyaan penting Kuat Gebetan Saat PDKT Maka yang ketiga adalah Coba tanyakan ke dia Apa sih Kesan pertamanya Waktu dia ketemu Dengan Kamunya Ini penting banget Jadi Dia akan cerita Oh kesannya dulu Kamu pendiam Kamu dulu sombong Kamu dulu angkuh Entah apalah Kesannya Coba tanyakan Nah tujuannya apa Supaya kamu bisa menilai Apakah pembawaanmu ini Ada yang perlu diperbaiki Atau tidak Apakah Pembawaanmu kamu itu Sudah benar Atau tidak Itu nanti terlihat Waktu dia menjawab Apa kesan pertama Kalian ketemu Kalau dia bilang Kamu baik Rama Ya puji Tuhan Berarti oke Gitu lah Itu yang Ketiga Yang keempat Pertanyaan penting Buat Gebetan Saat PDKT Maka yang keempat Adalah Coba Tanyakan ke dia Apakah Dia sudah Benar-benar Memaafkan Masa lalunya Sebab Banyak orang Belum beres Di masa lalunya Dia memulai Satu hubungan Akibatnya apa Hubungan yang baru Dia bangun Jadi korban Korban dari apa Korban dari masa lalu Contoh Di masa lalu Dia dikecewain Di masa lalu Dia diselingkuhin Dan Dia bawa Kepahitan itu Kehubungan kalian Akhirnya apa Dia gak percaya Sama kamu Akhirnya apa Dia samain kamu Dengan mantannya Akhirnya apa Dia coba Berusaha Untuk ngecewain kamu juga Karena dia dikecewain Jadi ini penting banget Coba Tanya ke dia Apakah Kamu Sudah beres Dengan masa lalumu Jangan sampai Masa lalunya Dia Dia bawa Kehubungan kalian Ini sering banget Terjadi Artinya kamu Sebagai korban Artinya kamu Sebagai pelampiasan So Bijaklah Teman-teman muda Untuk Menanyakan ini Itu Itu Yang keempat Yang kelima Pertanyaan penting Buat Gebetan Saat PDKT Maka yang kelima Adalah Coba Tanyakan ke dia Dengan jujur Bilang ke dia Coba jujur Saya gak marah Saya hanya Pengen tahu aja Tanya ke dia Apakah Engkau Masih Berkomunikasi Dengan mantanmu Ini penting banget Karena Kalau dia Berkomunikasi Dengan mantannya Masih Ada Kemungkinan Terbuka Kesempatan Untuk balikan Padahal Kalian kan Berpacaran Padahal kan Kalian lagi PDKT Itu Itu penting banget Nah Bagaimana mungkin PDKT Kalian Berhasil Sementara Dia masih Komunikasi Dengan mantannya Otomatis Apalagi Kalau dia masih Sayang Masih cinta Sama mantannya Otomatis Dia fokusnya Ke mantannya Bukan ke kamu So Teman-teman muda Itu Yang Kelima Nah Kemudian yang ke enam Pertanyaan penting Buat Gebetan Saat PDKT Maka yang ke enam Adalah Alasan apa Dia putus Dengan mantannya Ini juga Pertanyaan yang Sangat penting Jadi kalau Alasannya dulu Diselingkuhi Alasannya dulu Karena dibohongin Alasannya dulu Karena gak jelas Udah berapa tahun Pacaran gak ada Kejelasan Maka kamu bisa Ambil sebuah Pembelajaran Pembelajarannya apa Jangan kecewakan Pembelajarannya apa Jangan bohongin Pembelajarannya apa Ambil sebuah Keputusan yang jelas Atau perencanaan yang jelas Kapan akan menikah Kedepan Kalau kalian pacaran Itu keuntungan Waktu teman-teman Nanya Apa alasan Dia putus Dengan mantannya Nah itu Yang Ke enam Nah kemudian yang ketujuh Pertanyaan penting Buat Gebetan Saat PDKT Maka yang ketujuh Adalah Coba Tanyakan Sudah berapa lama Dia Putus Dengan mantannya Ini Pertanyaan Yang sangat Sangat penting Jangan sampai Dia baru putus Dengan mantannya Kemarin Baru satu hari yang lalu Baru putus Tapi udah dekat ke kamu Berarti orang ini Ada sesuatu Yang gak beres Harusnya kan Gak Gak masuk akal Baru putus Kemarin Baru satu hari Langsung Langsung Jalin hubungan lagi Langsung Mempacaran sama orang lain Kan gak masuk akal Berarti orang tersebut Gampang sekali Jatuh cinta Gampang sekali Berpaling hati Kan repot Kalau kalian nanti dekat Terus kemudian berpacaran Eh ternyata Dia gampang Berpaling hati So Bijaklah Dalam menilai itu Bagi saya aneh Baru putus Satu hari Langsung besoknya Gebetan Atau pacaran Aneh bagi saya So tanyalah Kapan dia terakhir putus Itu jadi Bahan pertimbangan Yang penting Nah kemudian Apa Yang perlu kita tanyakan Yang ke delapan Adalah Pertanyaan penting Yang perlu kita pertanyakan Adalah Seberapa dekat Dia dengan keluarganya Jadi Coba tanyakan Yang ke delapan ini Kamu Seberapa dekat Dengan Keluargamu Maka Waktu kita tanyakan Ini seberapa dekat Dengan keluarganya Kita bisa tahu Minta maaf Apakah dia anak Broken home Atau dia anak Yang benar-benar Dikasihi oleh Orang tuanya Atau apakah dia anak Yang tumbuh Di keluarga yang baik Tidak ada masalah Atau Di tengah-tengah masalah Nah ini penting banget Untuk kita bisa bersikap Tepat terhadap dia Kalau dia anak Istilahnya broken home Kita bisa Memperlakukannya dia Dengan baik Sehingga dia bisa Hilang traumanya Tapi kalau dia anak Baik-baik Keluarga baik-baik Ya berarti kita bisa tahu Bahwa ini Salah satu yang terbaik Yang Tuhan Berikan Mungkin dulu kamu Pernah Dekat Atau kena sama Seseorang Tapi untuk dia ini Salah satu yang Terbaik Itu yang Kedelapan Nah kemudian yang kesembilan Pertanyaan penting Buat gebetan Saat PDKT Maka yang kesembilan adalah Coba tanyakan ke dia Apa mimpi Dan keinginan Terbesarnya Sebab Kalau dia Tidak punya mimpi Tidak punya keinginan Ya muter-muter Masa kamu Mau pacaran Sama seseorang Yang cuma muter-muter Tidak ada mimpi Tidak ada Visi Tidak ada perencanaan Tidak ada cita-cita Tidak ada pengharapan Masa kamu begitu So ini penting banget Supaya kamu bisa Memutuskan Apakah kamu Jalan dengan dia Apa tidak Itu yang kesembilan Dan yang terakhir Teman-teman muda Pertanyaan penting Buat gebetan Saat PDKT Maka yang kesepuluh Adalah Coba tanyakan Bagaimana Hubungannya Dengan Tuhan Apakah hubungannya Dengan Tuhan Beres Apakah hubungannya Dengan Tuhan itu Baik Apakah kerohananya Baik atau tidak Dari mana kita Bisa lihat Apakah dia Rajin beribadah Apakah dia Taat beribadah Apakah dia juga Mau memberi Bersedekah ke orang lain Atau apakah dia Memiliki rasa empatik Kepada orang lain Ini kita bisa tahu Dia ini Dekat dengan Tuhan Apa tidak Supaya Engkau tahu Orang yang coba Kamu pacaran Apakah orang ini Orang yang takut Tuhan Atau tidak So ini dia Anak-anak muda Yang boleh saya bagikan Ada sekitar 10 poin Pertanyaan penting Buat gebetan Saat kalian Pedikati Tetap semangat Tetap antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh dengan mujizat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you Terima kasih telah menonton